Intro Sejak hubungan Jordan dan Drew membaik, Drew berusaha meyakinkan Jordan untuk menikahi L.A. Drew sudah tahu bahwa Jordan berpura-pura lebih lemah dari yang sebenarnya dalam 3 tahun terakhir. Meskipun dia belum mengetahui latar belakang keluarga Jordan yang sebenarnya, dia bisa tahu dari bagaimana Pablo memperlakukannya bahwa keluarga Jordan jelas tidak biasa. Drew menganggap bahwa dia mungkin seorang bos besar. Jika saudara perempuannya menikahi Jordan, dia bisa mendapatkan pengaruh dan bertindak seperti seorang tiran di Orlando di masa depan. Drew terus mengirimi Jordan beberapa foto L.A. yang dia curi dari ponsel L.A. saat dia tidur. L.A. tidak pernah memposting foto-foto itu di internet dan hanya menyimpannya di ponselnya untuk kekagumannya sendiri. Meskipun Drew adalah saudara kandung L.A., dia bersumpah bahwa dia akan masuk ke celananya jika dia bukan saudara perempuannya. Setelah melihat foto-foto itu, Jordan jelas agak terpikat. Namun demikian, dia sekarang merencanakan balas dendam terhadap mantan istrinya, Haile, dan hanya itu yang bisa dia pikirkan saat ini. Sejujurnya, dia tidak dalam mood untuk pindah ke orang lain. Setelah menutup telepon, Jordan menghela nafas. Haile, kamu akhirnya akan menikahi keturunan kaya itu, dan kalian berdua tidak perlu lagi menyembunyikan hubunganmu. Haha, Jordan tersenyum pahit. Dia awalnya ingin mengabaikan fakta bahwa Tyler akan melamar Haile besok. Tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk pergi ke venue sendiri. Dia ingin melihat Haile dilamar, dengan matanya sendiri. Dia ingin mengingat senyum bahagia di wajah mereka. Dia kemudian akan memberi mereka hukuman yang pantas mereka terima. Jordan menelpon Victoria di telepon. Victoria, temani aku ke konser Superstar besok. Pukul 7 malam. Pusat MW. Seluruh 20 ribu kursi di arena indoor telah terisi dan gerimis hari ini tidak menyurutkan semangat para penggemar yang antusias. Itu adalah pesona seorang superstar. Penontonnya pun beragam, mulai dari remaja hingga orang parubaya berusia 50-an. Jordan dan Victoria duduk di kursi VIP, yang jelas berbeda dari kursi biasa. Kursi biasa berada lebih jauh dari panggung, dan penghuni kursi tersebut harus menonton konser melalui layar-layar besar karena mereka tidak akan dapat melihat penyanyi di atas panggung dari sudut itu. Kursi fisiknya juga keras dan tidak nyaman. Kursi VIP jauh lebih baik karena menawarkan pemandangan panggung yang lebih dekat, dan kursinya jauh lebih nyaman. Jordan duduk di baris pertama, yang hanya beberapa langkah dari panggung. Namun, Jordan bukan satu-satunya yang mampu membeli kursi VIP. Hei, kebetulan sekali, Jordan dan Nona Clark. Kita bertemu lagi. Tyler berjalan mendekat, bergandengan tangan dengan Highlay. Mereka duduk tepat di samping Jordan dan Victoria. Jordan memperhatikan bahwa mereka berpegangan tangan di depan umum, yang tidak mereka lakukan selama beberapa kali terakhir mereka bertemu satu sama lain. Hati Jordan sakit ketika dia melihat adegan itu. Ada saat ketika dia juga berfantasi tentang memegang tangan Highlay sambil menonton konser bersamanya. Ketika Victoria melihat Highlay, dia menyadari mengapa Jordan mengajaknya pergi ke konser. Sebelum ini, dia salah mengira bahwa Jordan akan merayunya. Victoria mengoceh, Tuan, Collins, berapa kali Anda melamar baru-baru ini? Anda benar-benar gigih, ya? Jika Anda benar-benar tidak bisa memenangkan hati Highlay, menyerah saja. Tidak semua orang bisa menikahinya. Kemudian Tyler tersenyum dan berkata, Saya akan bersedia melamar seratus kali, tidak seperti seseorang di sini yang bahkan tidak pernah melamar sekali dan hanya tinggal bersama Highlay sebagai suaminya. Jordan tidak mau repot-repot berdebat dengan Tyler karena dia sudah muak melakukannya. Sebaliknya, dia tetap duduk dengan tenang dan menunggu pertunjukan dimulai. Tak lama kemudian, sang superstar muncul dan menampilkan hit klasik yang memicu kegemparan di antara penonton. Dia menyanyikan banyak lagu yang sudah dikenal penonton. Dia benar-benar pantas menjadi superstar. Meskipun dia berusia akhir lima puluhan, dia masih bisa bernyanyi dengan cukup baik dan menari bersama selama dua jam penuh sambil bermain musik. Semua orang tenggelam dalam persona superstar. Di akhir konser, superstar itu bermandikan keringat dan terengah-engah. Dia berkata ke mikrofon, Saya lelah. Sekarang saya ingin mengundang penggemar untuk datang bernyanyi untuk saya. Bagaimana kedengarannya? Semua orang tahu bahwa sudah waktunya untuk permintaan lagu. Banyak penyanyi akan memasukkan segmen permintaan lagu selama konser mereka. Tetapi untuk mencegah kecelakaan, para penggemar yang akan dipilih untuk naik ke panggung semuanya sudah diatur sebelumnya. Secara alami, mereka yang membayar lebih banyak uang akan memiliki peluang lebih tinggi untuk dipilih, dalam banyak kasus. Tyler telah lama menghabiskan uang untuk mendapatkan tempat itu, jadi pada titik ini, superstar itu menunjuk ke arah Tyler dan berkata, Ayo ajak teman kita ke sini untuk bernyanyi untukku. Anggota kru menyerahkan mikrofon kepada Tyler, dan semua mata tertuju pada Tyler saat ini. Tyler berkata, Saya ingin memilih lagu berjudul, Surat Cinta, untuk pacar saya, Haile. Selain itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk melamar pacar saya. Haile, maukah kamu menikah denganku? Tyler sekali lagi berlutut dan melamar Haile. Dia mengeluarkan cincin berlian kartier dari sakunya, yang jelas tidak sama dengan yang dia siapkan untuk lamaran sebelumnya. Para penggemar yang hadir semua bersorak dan melompat kegirangan saat melihat itu. Di tengah pesta pora, Jordan berdiam dalam kesepian. Victoria berkata kepada Jordan, Jordan, jika kamu benar-benar masih mencintai Haile, ini adalah kesempatan terakhirmu. Victoria juga tahu bahwa kali ini, Haile akan mengatakan ya kepada Tyler. Mengingat pemahaman Victoria tentang ayah Tyler, keluarga Collins tidak akan pernah mengizinkan seorang wanita untuk menolak lamaran pernikahan Tyler lebih dari 10 kali. Jordan tetap duduk, tangannya sedikit gemetar. Pada saat ini, dia benar-benar ragu-ragu dan merenungkannya. Haruskah aku bergegas ke depan untuk menghentikan semua ini dan memberitahu Haile siapa aku sebenarnya? Haruskah aku berpura-pura bahwa hal-hal di masa lalu itu tidak pernah terjadi? Haruskah aku menyerah pada balas dendam dan semua rencana yang aku buat? Yang Jordan tahu saat ini adalah dia masih mencintai Haile. Namun, sebelum Jordan bisa mengambil keputusan, suara manis dan menyenangkan Haile bergema di seluruh arena. Saya bersedih ya, kata-kata itu telah mengakhiri perenungan Jordan. Tyler dengan bersemangat memasangkan cincin berlian di jari manis Haile. Menatap cincin di jari manis Haile, Jordan merasa jantungnya telah ditusuk sejuta belati. Wanita yang dicintainya selama 3 tahun sekarang akan menikah dengan orang lain. Saat dia mengetahui bahwa Haile berselingkuh, dia dengan tegas memilih untuk menceraikannya. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah memikirkannya lagi atau peduli dengan siapa dia berkumpul di masa depan. Namun, Jordan telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskan seseorang yang dia cintai? Setelah Tyler berhasil melamar Haile, superstar itu secara mengejutkan menatap Jordan dan berkata, Apakah Anda ingin membuat permintaan lagu juga? Kita semua bisa bernyanyi bersama. Tyler tercengang. Apakah Jordan menghabiskan uang untuk membuat permintaan lagu juga? Faktanya, Jordan juga tidak tahu mengapa dia dipilih karena dia tidak menghabiskan uang untuk mendapatkan kesempatan itu. Karena penyelenggara konser telah mengetahui bahwa Jordan akan menghadiri konser tersebut, dia secara khusus mengatakan kepada superstar bahwa Jordan saat ini adalah pengusaha paling berpengaruh di Orlando dan memintanya untuk memberi Jordan kesempatan untuk membuat permintaan lagu. Jordan mengambil mikrofon. Saat ini, ia sangat ingin melampiaskan emosinya dengan sebuah lagu. Ada beberapa hal yang bisa dia ungkapkan melalui lagu tapi bukan kata-kata. Jordan bertanya, Bisakah saya memainkan alat musik dan bernyanyi sendiri? Menyanyi dan memainkan musik sendiri? Apakah Jordan tahu cara memainkan instrumen apapun? Baik Haile dan Tyler tercengang pada saat yang bersamaan. Tyler bertanya, Haile, bisakah Jordan still memainkan piano atau gitar atau instrumen lainnya? Haile menggelengkan kepalanya. Dia punya piano di rumah, tapi dia belum pernah melihat Jordan memainkannya selama tiga tahun terakhir. Selain itu, dia mengira Jordan berasal dari keluarga miskin di pedesaan dan tidak memiliki kesempatan untuk belajar musik karena kendala keuangan. Sang superstar terkejut tetapi senang mendengar permintaannya. Tentu saja, kamu bisa melakukannya. Kebetulan pianis kami lelah. Dia bisa istirahat sekarang. Silakan naik ke atas panggung. Sang superstar berinisiatif mengulurkan tangannya ke Jordan dan menariknya ke atas panggung. Semuanya, ayo beri dia tepuk tangan, oke. Superstar itu mendorong para penggemar untuk bersorak untuk Jordan karena takut Jordan akan gugup di depan banyak orang. Namun, bagaimana Jordan bisa gugup sekarang? Pada titik ini, hatinya sudah penuh dengan kekecewaan dan kesedihan. Di tengah sorakan penonton, Jordan duduk di depan piano. Dia sedang memikirkan lagu apa yang akan dia nyanyikan. Meskipun Heartbroken adalah lagu yang paling sesuai dengan suasana hatinya sekarang, dia tidak ingin menyanyikannya. Lagu itu akan menempatkannya pada posisi rendah dan memberi Hailei dan Tyler kesempatan untuk mengejeknya. Ia memilih untuk menyanyikan salah satu lagu terpopuler saat ini. Seribu Alasan Untuk Sedih Judul lagunya juga memiliki arti yang berbeda. Ada seribu alasan untuk bersedih dan kehilanganmu belum tentu menjadi alasan kesedihanku. Karena konser hampir berakhir, semua lampu di arena dinyalakan. Baik panggung dan lubang penonton menyala terang. Namun, pada saat ini, lampu di area penonton padam lagi, dan sorotan sekarang berada di atas panggung. Jordan menekan semua jarinya pada tuts putih, memainkan nada dasar dengan tangan kirinya, dan melodi kunci treble dengan tangan kanannya. Posisi tangan dan posturnya benar, dan dia bermain dengan sangat lancar. Begitu intro atau Sun Reasons to be Sat dimulai, para penggemar mulai bersorak dengan riang. Hailei tercengang setelah mendengarkan selama beberapa detik, Hailei telah belajar bermain piano sejak usia muda dan sangat mahir dalam hal itu. Oleh karena itu, dia secara alami dapat mengetahui standar keterampilan bermain piano Jordan dalam sekejap. Postur tubuhnya benar, permainannya bersih, dan ritmenya akurat. Jordan pasti sudah bermain piano setidaknya selama tiga tahun untuk memainkan intro lagu ini dengan sangat sempurna. Apakah dia mulai belajar piano hanya setelah kami menikah? Ya Tuhan, dia dulu memiliki begitu banyak tugas untuk dijalankan setiap hari. Tetapi dia masih punya waktu untuk berlatih piano dan memainkannya dengan sangat baik. Sialan, Jordan, kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu bisa bermain piano? Hailei menyesali fakta bahwa dia mengetahui bahwa Jordan bisa bermain piano hanya setelah mereka bercerai. Setelah memainkan intro di piano, Jordan mulai bernyanyi perlahan. Orang yang aku cintai bukan lagi milikku. Wow, suara nyanyian Jordan terdengar sangat berbeda dari saat dia berbicara. Ya Tuhan, kenapa kedengarannya begitu menyenangkan? Hailei dan semua orang tercengang, dan mereka segera memberikan tepuk tangan yang hangat. Itu adalah konser superstar, yang lain akan tampak seperti lelucon ketika mereka bernyanyi di konsernya. Itu seperti melakukan dung di belakang Vince Carter dan Zach Laffin. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Namun, suara Jordan merdu dan membuat mata mereka berbinar girang, meski tidak serta-merta melampaui sang superstar. Itu karena pelatih vokal Jordan adalah Cetrix, orang yang sama yang mengajar Michael Jackson, Raja Pop, serta beberapa superstar lainnya. Jordan belajar menyanyi darinya pada usia enam tahun, jadi dia pasti penyanyi yang berpengalaman? Tentu saja, pada saat ini, Jordan tidak sengaja memamerkan keterampilan menyanyinya dan hanya mengikuti kata hatinya saat bernyanyi. Kali ini, cintaku tidak akan bertahan selamanya. Aku tidak bisa berlama-lama lagi. Ada seribu alasan untuk bersedih, seribu alasan untuk bersedih. Pada akhirnya, cintaku perlahan menjadi basi. Jordan masih memainkan piano selama baik itu. Namun, ketika sampai pada bagian corus, para pemain drum dan gitar mulai bermain juga. Bahkan, superstar itu bahkan cocok dengan Jordan. Seluruh pertunjukan benar-benar memabukkan. Ya Tuhan! Haile terpesona oleh nyanyian Jordan, dan dia tidak percaya bahwa pria di atas panggung yang sekarang menjadi pusat perhatian adalah mantan suaminya. Dia adalah mantan suaminya yang dia dan keluarganya sebut tidak berguna. Bagaimana dia, begitu brilian? Hanya pada saat itulah Haile menyadari bahwa kecuali latar belakang keluarga miskinnya, Jordan lebih baik daripada kebanyakan keturunan keluarga kaya dalam banyak aspek lainnya, seperti kepribadian, kevasihan, pendidikan, kecakapan dalam seni, dan tingkah laku. Ada seribu alasan untuk bersedih, seribu alasan untuk bersedih. Pada akhirnya, aku dilupakan dalam cerita orang lain. Setelah lagu berakhir, penonton memberikan tepuk tangan yang gemuruh. Banyak orang mengatakan bahwa ketampanan Jordan, nyanyian yang luar biasa, dan keterampilan bermain piano yang brilian adalah semua kualitas yang akan menjadi bintang yang luar biasa. Namun, setelah Jordan selesai bernyanyi, dia turun dari panggung tanpa mengucapkan sepatah katapun. Namun, dia tidak kembali ke tempat duduknya dan malah berjalan langsung ke pintu keluar. Jordania tidak dapat menahan diri, Highley mengangkat bahu Tyler dan bergegas menuju pintu keluar untuk mengejar Jordan. Dalam empat menit terakhir, dia sudah terpesona oleh suaminya. Highley, Tyler juga ingin mengejarnya, tetapi dia dihentikan oleh Victoria. Victoria berkata, Tuan, Collins, konser belum berakhir. Belum terlambat untuk pergi setelah ini selesai. Tyler berkata dengan cemas, Highley pergi mengejar Jordan still. Victoria tersenyum dan berkata, Jadi apa? Dia sudah mengatakan ya untuk proposal Anda. Apalagi yang kamu khawatirkan? Apakah Anda pikir dia akan memilih Jordan daripada Anda? Tyler terkekeh dan berkata, Haha, aku sangat yakin bisa mengalahkan Jordan. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan mengejarnya. Jordania, Tahan di sana, Jordan berjalan cepat, Dan Highley bergegas ke pintu keluar, Di mana dia akhirnya menyusulnya dan menahannya. Terengah-engah, Highley tampak sedikit acak-acakan, Tapi dia tetap cantik. Setelah berhenti, Highley menemukan bahwa ada air mata di mata Jordan, Yang berarti dia baru saja menangis. Jordania, Highley melompat langsung ke pelukan Jordan, Lagu yang baru saja dinyanyikan Jordan di depan 20 ribu orang, Sangat menyentuh hatinya karena itu adalah kisah hubungan mereka. Highley tahu apa artinya? Jangan lakukan ini, Kamu akan segera menjadi istri orang lain. Jordan dengan lembut mendorong Highley menjauh. Highley bertanya dengan penuh pengabdian, Konyol, Karena kamu sangat mencintaiku, Mengapa kamu harus begitu impulsif dan menceraikanku saat itu? Aku tahu, Pria tidak bisa menerima diselingkuhi, Tetapi tidak semua pria memenuhi syarat untuk memulai perceraian. Menemukannya benar-benar konyol, Jordan berkata, Pria seperti apa yang memenuhi syarat dan pria seperti apa yang tidak? Highley berkata, Pria yang kaya dan berkuasa memiliki hak untuk itu. Sementara pria seperti Anda yang berasal dari keluarga miskin harus belajar menoleransi hal-hal seperti itu. Jordan, Jika Anda memilih untuk menahan diri dan menganggap bahwa insiden itu tidak pernah terjadi, Saya, Saya akan tetap menjadi istri Anda sekarang. Jordan sangat marah dengan kata-katanya. Kamu yang salah, Dan kamu menyalahkan latar belakangku yang buruk? Apakah orang miskin seperti kami seharusnya menyalahkan diri sendiri atas keadaan yang kami alami dan mentolerir pengkhianatan terhadap kalian hanya karena kalian kaya dan berkuasa? Apakah menjadi kaya memberi Anda hak untuk melakukan perzinahan dengan bebas dari hukuman sambil memperoleh kesenangan dari kesengsaraan orang lain? Meskipun Jordan tidak menderita kemiskinan, dia ingin berbicara untuk orang miskin. Semua manusia berhak mendapatkan rasa hormat yang sama. Hailey menggelengkan kepalanya dan berkata, Apakah kamu akan lebih realistis? Bahkan kakek saya mengatakan bahwa orang miskin tidak akan pernah bisa mengasuh anak-anak yang luar biasa. Aku tahu kamu baik padaku, dan kamu memiliki kualitas yang hebat, tapi aku tidak bisa melihat masa depan bersamamu. Saat berbicara, Hailey tiba-tiba mengulurkan tangan untuk memegang tangan Jordan. Jordan, beri aku beberapa tahun, oke. Kali ini, Jordan tidak melepaskan tangan Hailey. Sebaliknya, dia bertanya, Apa maksudmu? Hailey berkata, Dalam beberapa tahun, saya akan mewarisi aset Chumdance dan melahirkan anak Tyler. Mari kita tunggu sampai saat itu untuk kembali bersama, oke? Petik 2 Jordan memandang Hailey dengan tidak percaya, hampir tidak bisa mempercayai kenyataan bahwa gadis yang dia pikir tidak bersalah, murni dan berpikiran sederhana, akan memiliki rencana seperti itu dalam pikirannya. Jordan bertanya dengan heran, Apakah Anda memperlakukan saya sebagai kekasih siaga Anda? Apakah kau akan membuatku membawamu kembali setelah si brengsek Tyler Collins mempermainkanmu selama beberapa tahun? Memukul, Hailey menamparkan wajah Jordan karena dia tidak suka kata-kata, mainan dengan. Hailey berkata, Bangun, jadilah lebih realistis. Ini adalah cara masyarakat. Hanya orang kaya yang bisa menikahi orang kaya. Seorang pria seperti Anda, yang berasal dari latar belakang miskin, hanya layak mendapatkan sisa makanan. Ini adalah dunia untukmu, berhentilah bersikap arogan dan berpikir kamu luar biasa. Saatnya Anda mengubah karakter Anda? Pikirkan baik-baik, dalam 3-5 tahun, saya akan memiliki setidaknya 150 juta dolar, yang lebih dari yang pernah Anda peroleh, bahkan jika Anda bekerja sebagai pengawal selama sisa hidup Anda. Coba tanya, multimilioner mana yang mau menikah dengan pria biasa sepertimu? Kamu harus menganggap cintaku untukmu sebagai berkah? Anda harus berlutut dan berterima kasih kepada saya karena ingin bersama Anda bahkan setelah saya menjadi multimilioner alih-alih mengomel pada hal-hal yang tidak relevan seperti itu. Haile telah memberi Jordan tamparan keras di wajahnya, tetapi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Meskipun dia mengembangkan ambang rasa sakit yang tinggi setelah semua pertempuran di medan perang, rasa sakit fisik yang dia alami tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit emosional yang dia rasakan. Jordan terdiam. Dia bertanya-tanya pilihan apa yang akan dia buat jika dia bukan keturunan Steles, yang merupakan keluarga dengan kekayaan bersih multimiliar, tetapi hanya pria biasa dari keluarga biasa. Dari 100 pria biasa, 99 tidak akan keberatan menikahi seorang multijutawan yang telah menikah dan merupakan ibu dari anak pria lain. Bagi mereka, itu mungkin benar-benar berkah. Jordan menghela nafas secara emosional karena dia tahu Haile juga mencintainya. Jika itu orang lain, mungkin mereka akan berterima kasih padamu, tapi sayangnya, aku tidak akan pernah membiarkan diriku menjadi pilihan kedua. Selain itu, Anda masih berhutang permintaan maaf kepada saya atas apa yang terjadi sebelumnya. Petik 2. Teriak Jordan. Haile telah berselingkuh dan membuatnya diselingkuhi, tetapi sampai hari ini, dia bahkan belum meminta maaf untuk itu. Namun, dia ingin dia menjadi kekasihnya yang siaga. Haile membalas dengan marah, aku sudah sangat baik padamu, tapi kamu masih sangat kacau. Apakah Anda tahu bahwa saya memiliki banyak pelamar sekarang dan masih akan berlanjut dalam beberapa tahun lagi? Anda harus bersyukur bahwa saya telah memilih Anda. Namun, Anda masih menawar permintaan maaf? Anda tidak akan pernah mendengar permintaan maaf dari saya selama sisa hidup Anda. Haile tahu dia telah melakukan kesalahan pada Jordan, tetapi dia tidak ingin merendahkan dirinya dan meminta maaf karena dia merasa bahwa dia telah memberi Jordan kompensasi yang besar dengan mengizinkannya untuk kembali bersamanya. Jordan juga tidak ingin terus berdebat dengannya. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Dalam hal ini, saya berharap Anda bahagia dalam pernikahan, dan saya harap Anda tidak akan menyesali pilihan Anda. Setelah mengatakan itu, Jordan berbalik dan pergi. Tetap saja, berdiri di belakangnya, Haile berseru, Haha, mengapa saya menyesali pilihan saya? Tyler seratus kali lebih baik darimu? Saya akan menikah dengan pria kaya, dan Anda akan menjadi orang yang menyesalinya? Dalam beberapa tahun, Anda tidak akan lagi dapat terus bekerja sebagai pengawal, dan Anda akan datang memohon saya berlutut. Saat itu, mari kita lihat apakah aku masih menginginkanmu. Jordan mengabaikannya dan memendam semua amarahnya. Selanjutnya, dia akan melampiaskan semua kemarahan yang disebabkan oleh kerusakan yang telah dilakukan Tyler dan Haile padanya. Satu jam kemudian, di Rose Garden Villas, Jordan telah check out dari West Lake Hotel. Dia pindah ke sebuah vila di daerah perumahan paling mahal di Orlando yang baru saja dia beli. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Victoria tiba di vila Jordan dengan panik dan meminta maaf, Tuan. Still, maafkan aku, lalu lintas padat di jalan, dan kami menghabiskan waktu setengah jam untuk meninggalkan arena. Jordan telah pergi lebih awal dari mereka, jadi lebih mudah baginya untuk pergi. Jika dia pergi setelah konser berakhir, dia akan terjebak macet juga. Jordan tidak terganggu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya secara resmi mulai menjalankan rencana saya untuk membalas dendam terhadap Collins. Mereka adalah keluarga papan atas di Orlando, jadi mereka pasti membutuhkan waktu untuk mempersiapkan pernikahan akbar. Aku akan membuat keluarga Collins menurun dan menjadi keluarga liga semak sebelum Tyler Collins dan Hailey Chamden menikah. Victoria, kamu mengenal keluarga Collins dengan baik. Ceritakan lebih banyak tentang mereka. Victoria mengangguk dan menjelaskan, The Collins sekarang dipimpin oleh ayah Tyler, Leonard Collins. Bisnis terbesarnya adalah jaringan Hotel Era Express yang berlokasi di seluruh negeri. Selain itu, dia juga memiliki lebih dari 20 hotel, termasuk Seven Star Hotel dan Lux Hotel, di Orlando. Beberapa tahun yang lalu, merek hotelnya memiliki nilai lebih dari 1 miliar dolar, tetapi sejak itu menurun dan sekarang hanya bernilai 460 juta dolar. Jordan menyalakan sebatang rokok dan berkata, Mereka baru saja menargetkan pasar jaringan hotel dengan harga menengah dan menyadari permintaan akan layanan perhotelan yang memuaskan namun terjangkau, di suatu tempat antara Hotel Ekonomi dan Hotel Bintang 5. Mereka memulai dengan membabi buta memperluas rantai mereka dan mengakuisisi hotel di kota-kota tingkat ketiga dan keempat dalam hirup pikuk beberapa tahun yang lalu. Jika mereka tidak bertemu Paman Dubrule, mereka mungkin masih akan kehilangan uang sekarang. Victoria bertanya dengan heran, Still, apakah Paman Dubrule yang Anda sebutkan, Raja Hotel Internasional, Paul Dubrule? Paul Dubrule adalah sosok legendaris di industri perhotelan. Jordan mengangguk dan berkata, Ya, dia teman kakekku. Haha. Victoria tersenyum tetapi jauh dilubuk hatinya, dia sangat terkejut. Keluarga Jordan memiliki koneksi yang sangat kuat. Teman kakeknya ternyata adalah raja kelas dunia. Jordan berkata, Saya mendengar Paman Dubrule menyebutkan sebelumnya bahwa seorang pengusaha hotel lokal pernah meminta untuk bekerja sama dengannya. Kurasa itu Leonard Collins, ayah Tyler. Saat itu, dia berhasil mendapatkan 15 juta dolar dalam setahun dan bisnis hotelnya lepas landas, semua berkat Paman Dubrule. Aku hanya perlu Paman Dubrule untuk memberinya sedikit dorongan lagi, dan itu akan berakhir untuk bisnis hotel Leonard Collins. Jordan tersenyum. Leonard tunduk pada Paul Dubrule dan akan mematuhi semua kata-katanya. Jordan akan dengan mudah mengalahkan Leonard melalui tangan Paul Dubrule. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!